Saya sudah bantuin kamu kayak gini, kamu malah menghina. Kamu nggak tahu caranya. Kamu ini niat bantu apa nggak sih? Aku kan sudah bantuin tadi. Pak, pake ketawa lagi. Ya sekalian kamu bawa ke bengkel aja sana dorong. Syukurin! Kamu kok sampai kayak gitu? Siapa suruh? Negeri yang lebih banyak di situ. Selamat menikmati. SDIT. Bersambungan di SDIT. Selamat menikmati. Selamat datang. Selamat menikmati. Ada pelancar di SDIT. Selamat menikmati. Tidak jadi. Kebasis di renggiatan ini? Tidak jadi. ikut aku bentar ya ya bisa yuk ya udah pake motorku ya jangan deh pake motorku aja kan motorku masih baru gaya motor baru yaudah yuk bentar ambil elem bentar ya yuk gak usah yaudah gaya banget motor baru panas banget ya pak iya nih cocoknya panas angin pula itu udah kan Paris nanti lahan yang 10 hektare disini saya pasrakan sama kamu ya siap mas tapi kan yang 3 hektare yang di pojok sana sudah mau panen mas ya itu kan panen jagung nanti itu bongkar jadikan tebu semua ya oh 10 hektare ini mau dijadikan tebu semua tebu semua lah biar nanti yang panen jagung itu yang 3 hektare selesai panen dibongkar juga dibajak lalu jadikan tebu juga ya tanam tebu juga ya siap siap mas wah hebat ya kamu mas ya ini kan cuma gak seberapa yang disini di desa ini sudah hampir mas semua yang punya lahan tebu disini ya alhamdulillah ini kan cuma sebagian 10 hektare yang lahan satunya kan ada 30 hektare kapan ya aku bisa seperti kamu mas ya namanya juga orang usaha Paris kadang di atas kadang di bawah jadi meskipun hasilnya besar atau kecil ya disyukuri aja Paris biat usaha usaha tidak akan mengkhianati hasil jadi apapun pekerjaanmu usahamu itu terus jalani dah Paris insyaallah dulu aku cuma punya 500 gak nyampe 1 hektare ya sekarang alhamdulillah sudah hampir 50 hektare berkat kerja keras juga sih iya mas makasih sarannya ya denger-denger sih mohon maaf sebelumnya ya masa kecil mas wahyu dulu kan dari keluarga orang gak mampu tapi berkat kerja keras mas wahyu sekarang ya gini hasilnya ya kalau melihat masalahnya saya ya memang kayak gitu Paris jadi masalahnya saya itu memang kurang menyenangkan cuma saya tetap bersyukur ya alhamdulillah sekarang saya bisa seperti ini berkat kerja keras makanya kamu kalau punya usaha usaha apapun itu harus ya tetap semangat lah insyaallah nanti ada hasilnya juga ya kadang ya itu kadang gak selalu mulus perjalanan usaha kadang ya untung kadang rugi sudah biasa kalau masalah usaha kayak gitu iya mas oh iya mas mas wahyu udah makan belum kalau aku sudah makan sih tadi kamu gimana sudah makan belum aku dari tadi pagi mas belum makan nah berhubung kamu belum makan kenapa gak sekalian aja kamu cari makan sambil cuci mobilku yang HRV itu oh gak apa-apa nih saya pakai mobilnya mas gak apa-apa lah tapi kalau kamu sekarang ke Bunda Wosho terlalu lama ke Kondosari aja kenapa disana ada tempat cuci Latansa namanya jadi disana itu sekalian ada kafe nya juga kan kamu enak bisa makan disana kan aku pakai mobilnya mas ya sekalian aku cuciin ya ya yaudah bawa aja terus mas ini anak buah saya kamu ke sini bawa brio ya ya nah sekalian nanti kamu ngantirin mas Paris cuci di Latansa ya ya wos yaudah kita bareng aja ya yaudah ayo aku tunggu disini ya iya mas eh kenapa nih motor kamu udah kok gini sah terus kenapa ini ya kok tiba-tiba kenapa nih motor udah dimingkirin kenapa ini ya motornya nah itu share padahal ini kan masih bahar ya itu ini bener baku kan motornya iyalah baru share tapi kok gak bisa ya tetep ya iya gimana nih gimana sepertinya lagi gimana ya kayaknya kamu nanti harus komplain deh ke delernya masa iya motor baru udah mau kok terus gimana nih masa mau kita dorong ya gimana gimana lagi saya cari orang disini kan susah disini kan iya nih kanan ke kiri saw eh bentar-bentar itu kayaknya orang gak ada oh iya yang pakai topi merah sebelahnya pohon apa itu tah iya oh iya kalau kita samperin kesana ya kita minta tolong aja gimana jadi ayo mungkin dia tahu gitu kenapa ini motor masa iya kita mau dorong sampai depan sana kan gak mungkin banget yaudah deh kita dorong aja kesana ya yuk wana berat banget lagi papas banget mas ya sudah kamu wahyu wahyu kan ya iya kenapa kamu lupa sama kita apa ya ini loh liangin nah indah ya Shirley ya iyalah kamu ngapain disini iya iya aku biasalah disini oh jadi ngapain kamu disini wahyu gak jelas banget iya kan di pinggirnya iya kan di pinggirnya gini besok gak kena sama kita lagi iya gitu sambung banget dia sebenarnya gak jelas kayak gitu kerjanya kalian kok bising-bising ngomongin apa gak ada deh pengen tahu oh iya kalian kok berhenti disini mau kemana iya ini motorkenya si indah nih mogok kok bisa membuat motor baru mogok paling gak ada bensinnya tuh iya gak mungkin lah kamu baru isi ya gak mungkin juga sih motor baru kayak gini sudah mau apa tak bantu cek kan siapa tau cuma kabelnya putus emang kamu tahu bawang kamu kesini aja jalan kaki ya kan masih belum dicoba siapa tau kan kabelnya cuma di emang kamu pernah punya motor kamu dulu ke sekolah kan dia jualan es lili es lili itu kan iya gak sih dia kan iya dia lah ya aku kan meskipun motor jelek ya bedalah motor jelek lihat naik yang sekarang ini loh ini keluaran terbaru emang kamu tahu entah rusak ya nanti tambah yaudah kita coba buka dulu joknya mungkin akhirnya kabelnya putus emang dia tahu yaudah gak apa-apa deh kita awasin aja daripada kita jalan laki misi ya cara bukannya gimana nih nah kan cara bukannya ini gini lihat nih aku ajarin kamu kalau beli motor baru nanti biar tahu ya gak malu-malukin aku satu ajok aja gak bisa aku bunyanya sih motor tua bukan motor baru tapi ya sama aja lah sama-sama motor aku kok tambah gak yakin ya dia buka joknya aja gak bisa gimana mau perbaikin ya sahabat tahu nanti lagi awas rusak ya awas rusak ini sih belum dibuka sudah awas rusak tunggu lah nanti lagi nih sahabat tahu kalau rusak kamu bisa ganti udah deh kalau gak tahu gak usah maksain diri nanti tambah rusak ini paling cuma bensinnya aja kotor ini gak bisa hidup mana ada bensin kotor ya ya sahabat tahu kamu tadi beli kotor tadi beli eceran mungkin mungkin beli eceran tadi kamu ya ya enggak lah gak level kali kita beli bensin eceran ya tapi ini kabelnya gak apa-apa kok kamu jangan sok tahu ya cobalah nanti kamu bawa ke bingkel kalau gak percaya yaudah kamu dorong aja lah disana tuh kebetulan kamu tinggal dorong aja kamu nih niat bantu apa enggak sih tadi tadi aja ngotot mau bantu aku kan dari awal sudah bilang sudah bilang ini kalau kabelnya gak apa-apa ya ini antara bensinnya kotor sama gak ada bensinnya sih gak mungkin kalau gak ada bensinnya kita ini bukan orang yang kere jadi gak mungkin kehabisan bensin makanya kamu ke bengkel aja ketimbang kamu disini kayak gitu saya sudah bantuin kamu kayak gini kamu malah menghina kamu gak tahu caranya kamu nih niat bantu apa enggak sih aku kan sudah bantuin tadi pakai ketawa lagi ya sekalian kamu bawa ke bengkel aja sana dorong syukurin kamu kok sampai kayak gitu siapa suruh kamu digituin iya niat mau bantu ya dari awal ngotot tapi jangan dia gitu juga lah kamu kok sampai segitunya sih nih lihat ini nih banyak durinya disini nih sampai kakiku luka nih kira-kira kamu nih cuma lagi dikit aja lemah nih udah lah kamu pergi dari sini kok disuruh beli eh kasihan kita kasih uang aja ya yaudah kasih uang aja sir enggak lah aku gak butuh uang ini buat kamu luka tadi ini cukup ya tau gitu aku gak nolongin kamu buat kamu beli Hansa Plus nih ayo yuk tuh 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 ambil loh ya nih eh enggak lah aku ada uang kok sana kamu pergi aja buat betulin sepedanya sangat aku tau keadaan kamu Wahyu kamu dari sekolah dulu kamu tuh udah ya susah ya susah gitu ini nih semuanya kamu pergi aja sana enggak aku gak butuh uang aku juga ada kok udah lah kamu pergi dari sini iya nih nih ambil aja kok kamu uang dibuang-buang loh kamu gak mau nanti kualit kamu ya ini nih nih udah lah buat betulin sepedanya kamu aku ingetin ya sama kalian kalian tuh jangan kayak gitulah untung kalian sama aku kayak gitu masih sabar aku kayak gini jadi kalau jadi wanita tuh yang sopan lah masa kamu main dorong-dorong kayak gitu kan kita sopan tadi kalau pas misalnya kamu ke orang ya gak tau lagi lah untung kamu yang didorong aku aku masih sabar sama kamu udah lah kalian pergi dari sini sana betulin sepedanya tuh ya siapa suruh kamu yang ngeyel ya awalnya ngotong mau bantuin kalian itu yang gak percaya ya aku dari tadi kan sudah bilang itu antara bensinnya kotor sama gak ada kehabisan bensin cobalah kamu cek dulu bensinnya ada apa gak emang iya dah gak mungkin banget dah gimana banyak bensinnya ya ada sedikit ya udah sana dorong ke pinggir aja apas aku sekarang nih ketemu sama kalian berdua ya udahlah aku mau neduh disana aja apas aku ketemu sama kalian maaf ya aku gak bisa bantu dorong apa udah buang-buang waktu kita aja ngeladenin kakak gitu tapi kan memang bener kita kehabisan bensin yaitu kamu gimana sih Indah katanya udah beli bensin iya sih yaudahlah kita dorong aja lah ini dia baru datang kok lama banget sih barusan beli makannya antri mas oh mas kok disini tadi kan ada di lantai ya tadi kebetulan aku disana terus ketemu sama teman kuliahku aku sampe didorong lagi nih tuh sampe luka tapi gak apa-apa kan mas gak apa-apa lah untung aja mereka ketemu sama aku aku masih sabar gak tau kalau ketemu ya tau cowok mas cewe lah tapi sumbung banget untung cek kalau cowok saya cari mas ya kalau cowok sudah saya ajar lah yaudahlah gimana nih ini mobil udah bersih semua atau kita mau langsung pulang atau kemana mas ya kita pulang aja deh aku must dirahat aku must dirahat iya nih 2 lagi iya mobil siapa ya tadi kan gak ada ya gak ada warna putih lagi ya iya putih-putih keren banget yaudah yuk kita langsung aja ke depan iya aja yaudah ayo mas yaudah yuk udah bentar 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 paris ini itu bukannya sih ini dia orang ya paris yang tadi yang tadi mesir iya itu yang dorong ya inilah orangnya kamu ngapain disini aku mau pulang lah pulang mau pulang emang kau pulang naik apa dia naik mobil mobil ku lah mungkin eh aku mau kasih tau ya disini gak ada angkot angkot itu gak adanya di depan sana disini nih desaku lah disini tuh banyak yang tau sama aku kalian tanya aja coba kalau ngapain kita iya terus emang kalau tau sama dia orang mau kasih tubangan gitu dia pulang ke rumahnya iya enggak lah kamu kan dari tadi sudah menghina aku dikira aku cuma bisanya jalan kaki malah mobil ku dua tanyakan aja sama ini satu subirku ini temanku tanyakan aja sama mereka emang bener mas ini mobilnya enak lah yuk emang emang bener pak mobil brio sama KFG yang di belakang ini emang mobilnya emang tanyakan 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 enggak lah aku gak pernah jelasin sama keadaanku yang sekarang jadi dia cuma taunya sama aku yang dulu waktu dulu aku kan jualan es lilin keliling yang bener aja ya sur ya iya gak mungkin banget nih masa iya yang belum jualan es lilin sekarang punya HRV sama rio terbaru lagi kanya lah jangan gampang merendahkan orang iya kita sebenernya gak merendahkan sih mas iya kamu aja tadi yang ngeyel ngeyel kamu dari tadi kan sudah menghina aku sampai dorong-dorong aku disana jadi orang tuh harus sederhanalah meskipun kamu kaya masih ada yang lebih kaya dari kamu jangan lihat masa lalu lah ya aku dulu cuma jualan es lilin tapi Alhamdulillah aku sekarang sawahku banyak terus mobilku ada dua punya supir lagi makanya jadi orang jangan sombong kamu baru naik sepeda vario aja sombongnya sudah setengah mati apalagi kamu naik mobil kaya gini yaudah sana kamu dorong aja tuh maaf aku gak bisa bantu kamu aku sudah terlanjur sakit hati tadi aku niatnya mau bantu kamu malah aku didorong yaudah sana pergi dari sini nanti aku tabrak kamu yaudah sana kamu pergi tuh di depan ada bengkel iya 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 sampe ngusir gitu bawal banget sih iya iya udah cepetan mah meninjur ini lo mobil bagus ini mau lewat ini mobil-mobil juga bukan punya kamu ya kayak itu yaudah makanya jadi orang tuh jangan sombong di atas langit masih ada langit kamu baru naik vario aja sudah sombongnya minta ampun yaudah sana pergi nanti aku tabrak kamu lagi sepedanya untung cewek emang kenapa kamu belinya kamu mau iya ini siapa juga yang mau bagus udah iya gak nyangka banget ya si wario ya emang bener mobil mereka iya yaudah deh apes banget ketemu sama mereka iya apes banget indah iya hehehe uuuu w totalmente OMG